Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di Philip Webinar edisi pagi ini, pagi hari Kamis tanggal 8 November 2018 bersama kami tim Research Philip Sekulitas Indonesia dan seperti biasa sebelum memulainya kita ingin konfirmasi dulu apakah suara dan layar dapat terdengar dan terlihat dengan jelas Sudah oke nampaknya, terima kasih konfirmasinya Pak Robertus dan Pak Agung juga Untuk sesi pertama akan dibuatkan oleh rekan saya Pak Jasa Ya untuk hari ini kami melihat IASG berpotensi untuk melanjutkan pergerakan naiknya atau bullish moderate, dengan support level berada di 5870, sementara resistance berada di 5983 Market drivers adalah indeks saham regional juga di pagi ini dibuka menguat mengikuti pergerakan indeks saham di The Wall Street semalam yang rally lebih dari 2% kalau kita lihat di tabel sebelah kanan Dow Johnson S&P, dua-duanya mencatatkan kenaikan yang lebih dari 2% Ini karena memang didorong oleh penguatan harga saham-saham di sektor teknologi dan juga healthcare atau kesehatan Selain itu juga karena memang hasil dari pemilu selah di Amerika Serikat sesuai dengan ekspektasi ya Meskipun Kongres yang terpelah, DPR jatuh ke demokrasi, sementara DPD masih dipegang oleh Partai Republik Ini kondisi ini membuat Presiden Trump lebih sulit ya untuk meloloskan legislasi Contohnya seperti jika ingin mengeluarkan stimulus fiskal atau ingin menambah pemakasan pajak Namun demikian investor tidak melihat adanya pembalikan arah dalam hal kebijakan ya seperti pemakasan pajak dan juga deregulasi yang selama yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Trump diperkirakan masih akan berlanjut, tidak akan diganggu-gugat oleh Demokrat Jadi ini kabar baik untuk pasar ekuitas di Amerika Serikat Selain itu juga investor menanti hasil keputusan pertemuan The Fed di mana diperkirakan tidak ada kenaikan suku bunga ya The Fed diakini akan menaikan suku bunga pada bulan Desember nanti pada pertemuan kebijakan yang terakhir untuk tahun ini Dari Asia sendiri ada rilis data machinery orders di Jepang untuk bulan September yang anjok 18,3% secara matuman ini adalah penurunan terbesar dalam sejarah padahal pada bulan Agustus sempat tumbuh 6,8% kondisi ini disebabkan oleh adanya serangkaian bencana alam ya ada gempa mumi dan juga badai topan yang mengganggu aktivitas bisnis penurunan machinery orders di Jepang juga memicu keraguan bahwa capex di kuartal 4 ini akan meningkat karena korporasi akan memangkas kebelanjanya ini terlihat dari pesanan mesin yang turun di bulan September ini kita ke market news yang pertama adalah PT Merdeka Copper & Gold atau MDKA MDKA mengakusisi perusahaan tambang bernama PT Pani Bersama Jaya senilai 836 miliar atau setara dengan 68,93% kepemilikan akusisi ini dilakukan untuk menopang bisnis pertambangannya karena PT Bani Bersama Jaya ini memiliki izin untuk tambang di area sekitar sebesar 100 hektare berikutnya adalah PT Heros Permaket Heros mulai ekspansi dengan membangun toko IKEA kedua di Jakarta Garden City Cakung, Jakarta Timur dalam proyek ini Heros melibatkan PT Archipelago Property Development berikutnya adalah PT Ice Hardware Indonesia atau Aces Aces akan menambah 5 toko baru di bulan Desember 2018 ini hingga 10 bulan pertama tahun 2018 Aces telah membuka 20 toko baru yang mana ini melebihi target perseruan yang hanya membuka 15 toko baru targetnya tahun ini belanja modal atau Kapex tahun ini mencapai Rp175 miliar dan yang terakhir adalah PT Tiga Raksa Satria atau TGKA TGKA menargetkan pertumbuhan pendapatan 50% di tahun 2019 ini didorong oleh adanya peluang bisnis di sektor distribusi buku pendidikan kita ke franfo analisis di pasar saham kemarin ada net sale Rp45 miliar saja sehingga total net sale asing secara year to date mencapai Rp44,33 triliun sementara untuk pasar obligasi sendiri jadi pertanggal 6 November total inflow setelah year to date mencapai Rp33,26 triliun untuk segmen selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Adit kita lihat juga di pasar bond ada kembali inflow sehingga sudah year to date Rp33,26 triliun kita lihat rupiah juga menguat ini selain karena ada pengaruh dari US juga mengenai pemilu selah di Amerika kemarin juga Bank Indonesia mengumpulkan cadangan divisa naik tipis ya hampir 1 miliar pada jasa ya jadi di 115 miliar dolar jadi ya lumayan bisa menopang mudah-mudahan jadi lihat dari rupiah kemarin sempat di 14.590-an ya 98 kalau nggak salah kalau kita compare sama rupiah dan ringgit penguatannya rupiah paling tinggi dan kalau dibandingkan dengan mata uang basket atau mata uang besar lainnya kayak pound sterling, euro, yen memang rupiah mengalami penguatan semuanya ya jadi memang selain faktor term kayaknya juga ada pendorong faktor kelemahan rupiah dari sisi Indonesia sendiri itu yang kita cari mudah-mudahan memang ada inflow masuk ke Indonesia sehingga bisa memperkuat otot rupiah ke depannya nah beralih ke GCI ini sudah hari keempat ya ditutup di atas Fibonacci 38,2% mudah-mudahan bisa terus konsisten di atas mungkin kalau hari ini kita bilang bulis karena lihat dari market luar semuanya hijau jadi bisa jadi mendorong penguatan indeks lebih lanjut mungkin menyentuh ke 6 ribu dulu ya tapi lihat dari teknikal sih memang ada rentan koreksi di sini jadi pun ada koreksi itu masih koreksi sehat asalnya nggak jebol di bawah 5, 8, 5, 5, 5, 5 ini masih dalam rentang baru di rentang 38,2% hingga 25% ini adalah range baru untuk IHSG berikutnya teknikal recommendation kita ada ITMG batubara kemarin sudah mau PTB indika ini ITMG nggak ketinggalan jadi masih ada ruang tambah lagi ada gap pasca dia ex-dividend cukup lebar di sini gapnya di 25,725 jadi kalau ada rebound dia berikat 24,750 bisa menuju ke level 25,725 kedua ada PPRO ini property juga sudah mulai banget kemarin BSD Sumarecon PPRO yang sempat di bawah 100 rupiah sudah kembali naik ke 107 kemarin tuntupan jadi kalau masih lanjut rally bisa menuju ke 112 hingga 117 kita lihat by volume juga mengalami penguatan jadi ini mudah-mudahan jadi sinyal yang bagus buat PPRO ketiga ada WSBP juga naik kencang sekali kemarin memang ada potensi untuk menuju 350 hingga 360 cuma kalau hari ini ada koreksi ada support di level 328 kalau turun di bawah itu mungkin sebenarnya di stop loss dulu dan tunggu apakah sampai ke level 318 lagi seperti yang hari-hari sebelumnya tapi kalau lihat dari volumenya menebal ada kemungkinan ini cukup bisa bertahan kenaikan di WSBP keempat ada Adaro ini Adaro juga ketinggalan karena memang dibanding betul-betul lain dia labanya turun kemarin Q3 ini karena ada offer dari Q2 lalu tapi lihat dari potensialnya kalau ada rally bisa menuju ke 16.30 hingga ke 16.70 rupiah ketiga ICBP nah ini saham favorit para trader yang jangka pendek ya misalnya bilang 2-3 hari ya kemarin juga turun dalam hari ini support di 8.6 kalau sampai sana kita boleh coba ambil lagi pas di band bawah di 8.6 ya kalau mantul lagi kita bisa jual di level 8.950 sehingga 9.000 rupiah untuk saham ICBP oke kita bahas pekan lalu sekarang tanggal 8 pekan lalu tanggal 1 November ada apa di telegram ada PTBA waktu itu kita rekomen by 4.2.50 ini kayaknya agak kecepatan waktu itu ya karena masih delay kita lihat PTBA ya tanggal 1 baru naik itu tanggal 5 gak apa-apa masih oke sudah sampai 4.470 ini sudah sampai pas di resisten pertama kita 4.470 ya jadi kalau di koreksi ya mungkin kalau sampai turun lagi ke level 4.4 kita bisa ambil lagi sampai TBA berarti tetap next target di 4.750 masih jalan ya kedua ada harum energi ini apa nih spek buy ya 1950 ya kita lihat apakah harumnya juga naik ya naik sekarang tapi waktu itu masih turun lagi sampai bawahnya di level 18.30an ini mudah-mudahan juga ikut trend sektor batu barang yang paling memuat di saham harum energi buat yang sudah ada barang silahkan boleh disimpan dulu resistennya ada di 2090 ya bisa jadi bisa masih jalan sampai 2090 untuk resistennya yang kedua di level 2150 ya masih sama resistennya ketiga ada inco spec buy 2920 kita lihat apakah naik inconya langsung naik hari itu sampai ke tertinggi di level 3280 itu sudah melampaui target price 2 kita MR20 dan lihat dari trendnya ini bisa kembali menguat mungkin koreksi tapi selama dia enggak jebol di bawah 3130 dia masih aman untuk disimpan di saham inco oke itu terdekat rubricitas sekarang kita memasuki sesi Q&A bagi Bapak Ibu yang memikiki pertanyaan dapat memasukkan di kolom yang tersedia silahkan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat pagi untuk pertanyaan pertama sudah ada dari Pak FX Agung TCPI ERA dan HMSP TCPI masih dalam kondisi meskipun ya ada peluang untuk terkoreksi dulu nampaknya sudah mulai overbought juga dan ya ada indikasi ada dead cross di MSCD kemungkinan adalah terkoreksi dulu paling tidak hingga 5100an kurang lebih di MA 20 harinya peranya era tidak mulai melandai untuk next resistance setidaknya hingga 1780 hingga 1850an untuk HMSP HMSP masih sideways saja kemarin sempat menyentuh bollinger band bawahnya hingga 3690 tapi ditutup di atas ya dan agak membentuk doji ada peluang penguatan hari ini untuk HMSP tidak 3900 next resistance hingga 3940 lalu buvivi Aces GJTL MYRX Aces ada beritanya juga tadi akan membuka 5 gray lagi meskipun sudah melampaui target gray baru yang dibuka untuk tahun ini kemarin sempat sentuh 1480 di high nya dan nampaknya masih uptrend walaupun perlahan-lahan di hold saja masih next resistance kalau belum jualan kemarin 14 45 14 50 hingga 14 70 GJTL GJTL pelanan agak sudah mulai mencoba menembus MA9 harinya dan kemarin sempat sentuh 650 juga untuk yang sudah pegang barang di bawah apalagi di hold saja 650 hingga 660 resistance yang akan ditujuh lalu MERX nya MERX terakhir pasca hijau 3 hari yang lalu 4 hari yang lalu dan sudah mulai candlestick merah 3 kali beruntun nampaknya akan ada lanjutan koreksi kembali kalau kita lihat dari sinyal-sinyalnya juga sebaiknya kalau ingin masuk jangan masuk saja di MRX dan jual kalau sudah punya sudah punya cuan di bawah di MA9 hari boleh juga 124 125 lalu Pak Andridarma apakah perlu hold atau bayi lagi untuk saham konsumsi Weton PTPP Wika Weton hold saja untuk buyback sebaiknya agak-agak di dekat-dekat MA9 hari 325 320 kemudian kalau saat ini di hold saja next resistance 355 hingga 365 PTPP di hold saja masih ya 1600 masih bisa ditunggu untuk PTPP dan Wika 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 1300 1300 pertama lalu ke 1325 atau 1330an parometus BBCA Unilever di NKP BWC BWCA lumayan net net sel asing terbesar ya kemarin serta 129 miliar terbukti juga candlesticknya cukup tebal kemerahannya untuk saat ini selama masih ya di atas di atas MA9 hari bergeraknya masih aman aman saja sebetulnya untuk pergerakan handle sticknya kalau belum sempat masuk di bawah kemarin ya dan masih punya barang untuk BBCA di hold saja ya paling tidak 24580 atau seperti open kemarin masih bisa ditunggu hingga 24750 lalu Unilever Unilever cukup menarik sebetulnya dan telah berada di supportnya kemarin ya 42184 kurang lebih kalau memang breakdown dari situ kemungkinan akan melanjutkan trend bearishnya ya tapi kalau misalnya memang tertahan cukup menarik untuk masuk dan next resistance 43.000 hingga 43.800 di NKP nya NKP ya agak mulai melandai untuk masuk atau kalau sudah masuk kemarin next resistance ke 11.700an 11.650 hingga 12.300 JAPFA BKS JAPFA masih uptrend masih di hold saja Pak Pak Hendrally next resistance 21.75 kurang lebih hingga 21.22 22.10 untuk JAPFA Kemudian BKSL 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 lumayan menghijau sekali kemarin dan dan didukung juga oleh volume yang cukup tebal kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya kalau sempat masuk di bawah dan ingin jualan boleh saja jadi 112 hingga 114 115 untuk target price di BKSL untuk bull nya bull agak mulai tertahan di situ-situ saja saat ini volume juga belum terlalu mendukung untuk ada penguatan yang signifikan kalau masih punya barang atau ingin masuk boleh saja 135 hingga 130 resistance kalau memang breakout akan ke 144 145 parobertus ICBP tadi target keduanya kita lihat 99 50 eh salah tulis ini ya 8 9 50 maksudnya untuk target price di ICBP yang kedua 8 9 50 kemudian Pak Taufan Mundi Trump dan Waskita Trump pelan-pelan agak mulai ya pelan-pelan agak mulai naik ya kurang lebih sudah ya seminggu memang perahan-lahan tidak terlalu besar pergerakannya saat ini sudah ya keempat keempatnya ada indikasi akan golden cross kalau masih punya barang di hold saja resistance pertama ya 200 205 kurang lebih hingga 215 kemudian waskita waskita masih di hold saja ditunggu bagaimana penguatannya nampaknya akan terus menguat sektor konstruksi didukung juga oleh volume yang lumayan tebal ya kemarin hijauannya 1745 hingga 1790 untuk resistance di waskita bumelinda BBCA GGRM apakah melanjutkan penguatan dan support resistance masing-masing yang tadi BBCA memang kalau masih bergerak di atas MA 9 hari ya aman-aman saja sebetulnya kalau mau realisasikan profit ya boleh juga 24.5 atau seperti open kemarin 24.500 mau ditunggu lagi lebih lama 24.750 kan itu resistance pertama resistance kedua support ada di 24.000 kurang lebih lalu GGRM GGRM masih membuka Bollinger Band nya walaupun cukup merah kemarin dan sempat sentuh 778.50 saat ini dibuka kemarin tadi 80.700 masih bisa resistance paling tidak boleh ngerubin atasnya 82.000 itu resistance kedua resistance pertama 81.000 dulu lalu support di 78.500 78.600 lalu UNTR UNTR masih ya nampaknya akan terus melanjutkan penguatannya hari ini karena MSCD histogram juga makin menguat dibuka hijau kembali sekarang sudah 34.575 next resistance kalau memang terus menguat akan ke 34.750 hingga 34.900 ratusan Pak Dion Unilever ya sudah barusan tadi ya Pak lalu Pak Arif Nufrianto mau buy saham di bawah seribu ada rekomendasi ya bisa dicek rekomendasi teknikal kita hari ini beberapanya masih ada saham yang di bawah seribu kalau belum join ke telegram kita silahkan join at research underscore psi kurang lebih hari ini ya WSBP PPRO ya di bawah seribu di bawah lima ratus juga kurang lebih ya demikian Pak Hans Antoni Unilever BMRI PTPP Unilever sudah BMRI ya PTPP sudah juga BMRI agak mulai ya konsolidasi sideways di atas masih belum tahu apakah memang akan melanjutkan penguatan atau berbalik arah nampaknya masih di hold saja ya selama tidak ada breakdown atau penurunan yang close di bawah 7.340an 7.300an kurang lebih resistance saat ini yang akan dituju kurang lebih 75 15 lalu ke 75 50 kemudian Pak Andri Dharma good telkom AC good nya kemarin ya menghijau sedikit next resistance paling tidak ke MA 20 hari 2240 2245 memang terus break out ya mengarah ke 2540 telkom masih terus menguat pun memang memerah sedikit di hold saja untuk telkom nya kalau masih punya 4.000 rupiah masih bisa ditunggu 4.020 kemudian AC AC juga tidak pendor-pendor masih terus melaju 8.375 dan ini merupakan harga yang kembali disentuh per awal tahun kemarin kalau memang terus menguat 8.600 akan segera dituju kalau memang breakout dari 8.520 kurang lebih kurang lebih demikian Pak Andri bull Excel Pak Noval bullnya sudah Excel merah merah kemarin dan kalau misalnya masuk 2 hari yang lalu sekitar tanggal 5 kemarin masih bisa di hold saja kalau memang nyangkut agak susah juga apalagi nyangkutnya jauh seharusnya kalau ada 21.20 sempat sentuh 21.25 hingga 2.100 untuk average down boleh saja tapi memang agak riskan takutkan terus melemah beris untuk saham Excel tapi memang kalau tidak ada barang dan memang masuk di bawah kemarin di hold saja tidak resistance pertama 2.325 hingga 2.440 kurang lebih bu lili BKSL BKSL sudah tadi HMSP dan jasa marga HMSP juga sudah jasa marganya kita lihat jasa marga masih di hold saja selama tidak breakdown dari 4060 4.065 aman-aman saja untuk di hold resistance 4.225 untuk jasa marga Pak Benyamin INKP dan jasa marganya sudah tekim peran-lahan agak menuju resistance di MA 20 harinya ini 10.650 hari ini sempat sentuh juga 10.650 kalau ingin jualan disitu boleh juga kalau masih mau nunggu 11.400 masih bisa ditunggu memang agak berat pertamanya kemungkinan kelas 11.025 dulu lalu Pak Prahidno Adi Antam INKP INKP sudah Adinya masih terus melaju dan kalau masih punya barang 1.400 minimal masih bisa ditunggu 1.410 kemudian Antam Antam peran-lahan sudah mulai konsolidasi next resistance 725 orang lebih Pak Virtus saham Andi dan CTRA baik di harga berapa dan cut loss berapa untuk Unilever apakah masih hold atau ada kemungkinan harga turun lagi untuk Andinya sudah terlalu tinggi baik kalau ada koreksi ke 2.100 2080 bisa untuk buy on right next di Andi saat ini sudah terlalu tinggi lalu CTRA nya CTRA juga sudah terlanjur maksudnya kemarin di 840 850 untuk buy di CTRA untuk Unilever tadi selama tidak breakdown daripada 42.150 masih aman-aman saja untuk di hold next resistance 42.990 43.000 hingga 43.700 C-PIN C-PIN Pak Santos Obodiman C-PIN nampaknya agak sudah mau konsolidasi di atas ada kemungkinan akan berbalik arah menjadi sideways dulu atau menjadi bearish untuk yang masih pegang barang dan belum realisasi profit boleh saja untuk dijual dulu 5.470 54.50 untuk dijual amankan dulu takutkan akan terkoleksi ada indikasi kandek cross di C-PIN telkom dan BRI telkom nya sudah Pak Daniel Ristanto BBRI masih terus melaju juga nampaknya akan menutup gap pada bulan Mei kemarin 3.490 3.500 masih bisa ditunggu Excel tadi cukup Pak Daniel bagaimana rekomunasi apakah bisa masuk kita masuk apa pertimbangannya Excel memang kalau masuk sifatnya agak spek baik saat ini sudah turun lumayan dalam kemarin dan cukup menarik kalau misalnya masuk ada di tanggal 5 kemarin paling tidak resistance ya 2300 kurang lebih memang spekulasi sifatnya kurang lebih Pak Bu Feni energi Andi energi nampaknya ada indikasi akan golden cross cukup menarik next resistance paling tidak 114 115 hingga 118 lalu Andi masih terus melaju juga selama ya apalagi ya MACD nya baru saja ada konfirmasi golden cross dan nampaknya penguatannya ya akan berlanjut di hold saja untuk Andi dan nampaknya semua pertanyaan sudah habis terjawab terima kasih partisipasinya Bapak Ibu sekalian di webinar pagi ini dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan perkataan yang kurang berkenan kami undur diri dulu kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan